Kami bersama LDII satu visi bahwa tahun politik ini harus tetap menjadi tahun yang damai, tahun yang bersatu dan tahun yang bisa memastikan pemilu berjalan sesuai konstitusi dan jadwal yang telah ditetapkan. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso beserta jajarannya silaturahim ke Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Kiai Haji Haidar Nasir di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat pada Rabu 11 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Kriswanto Santoso mengucapkan selamat atas Kiai Haji Haidar Nasir yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 pada muktamar ke-48 Muhammadiyah. Dua Ketua Umum Ormas Islam tersebut membahas berbagai isu kekinian, salah satunya mengenai ukuwah Islamiyah di tahun politik. Karena kita berpandangkan, tadi Pak Profesor Hidan Nasir sudah bilang bahwa pemilu itu 5 tahun. Betul memang pemilu 5 tahun, sedangkan Islam kehidupan kita ini ilayu milkyamah. Harus kita tuntun kita ini meninggalkan kepada anak cucu kita sampai ilayu milkyamah. Maka jangan sampai yang 5 tahun ini merusak yang ilayu milkyamah. Nah ini perlu penyamaan visi persepsi di antara sesama Umum Islam untuk saling bergandingan tangan, bersanding, bukan malah justru bersaing, sehingga kita berharap dalam hal ini akan menjadi satu visi bersama-sama membangun umat. Dengan damai, dan Indonesia harus pada kondisi yang damai menuju kesejahteraan yang benar. Senada dengan Kiai Haji Kriswanto Santoso, Kiai Haji Haidar Nasir juga menginginkan tahun politik harus menjadi tahun yang damai dan bersatu. Pemilu harus berjalan sesuai dengan ketetapan konstitusi dan jadwal yang ditetapkan. Tahun politik tidak boleh membuat kita konsentrasi ke situ, maka apa yang dilakukan oleh LDI dengan Muhammadiyah lewat silaturahmi, dan nanti ada langkah-langkah kerjasama itu, kita berbuat yang produktif, yang konstruktif untuk menjadi halifah tupil arwah. Jadi, pemilu kan tetap berjalan lima tahun sekali, tapi umat Islam itu harus semakin maju, menjadi komitmen Muhammadiyah, dan juga tadi memperoleh titik temu juga menjadi komitmen LDI. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih atas selaturahmi ke PP Muhammadiyah, dan kami ucapkan tahniah juga atas langkah-langkah dan kerja LDI Pusat di bawah Kepemilinan Pak Kriswanto Santoso. Insya Allah Allah memperkai. Amin. Di akhir pertemuan, Kiai Haji Haidar Nasir mengucapkan terima kasih atas silaturahim DPP LDI. Semoga kedepannya, Muhammadiyah dan LDI terus melangkah dalam kerjasama yang produktif dan konstruktif. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Terima kasih.